Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Ewa Kulis nah pada kali ini aku akan membagikan video cara untuk menghaluskan dan memutihkan wajah dengan hanya menggunakan bahan dapur dan air mawar bahan dapurnya itu ialah tepung beras biasa ya kita ambil secukupnya sekitar 1 sendok makan seperti ini guys sesuai dengan kebutuhan tepung beras bisa mencerahkan kulit inilah manfaat tepung beras tersebut tentunya dapat membuat kulit anda tampak lebih cerah mengurangi munculinya bintik hitam serta menjadikan kulit terlihat lebih awet muda oleh karena itu banyak produk yang menambahkan ekstrak beras dan mengklaim produk tersebut dapat mencerahkan dan memutihkan kulit wajah tepung beras bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari asam perulat asam perulat adalah senyawa organik yang mengandung antioksidan senyawa tersebut juga punya sifat antiperadangan dan antibakteri mengatasi jerawat dan hiperpigmentasi tepung beras seringkali menjadi bahan untuk perawatan jerawat dan mencerahkan kulit asam pitat yang ada di dalamnya memiliki efek pengelupasan kulit tepung beras bisa mengatasi pori-pori besar pada kulit wajah selain itu, tepung beras sebagian besar terdiri dari pati yang mampu mengikat air dan mengstabilkan lemak pati beras sering terkandun dalam produk perawatan kulit dan perawatan rambut komersial pasalnya kandungan itu berguna untuk menyerap minyak dan mengurangi tampilan pori-pori besar tepung beras mampu mengatasi masalah jerawat dan membuat wajah tampak plau les atau menunjolkan kecantikan secara alami terdapat pula kandungan inositol, allantoin, dan senyawa pitat B kompleks yang menjadikan manfaat tepung beras untuk wajah ampu melawan tanda penuaan dini sementara manfaat air mawar untuk kesehatan kulit kandungan antiimplamasi dalam air mawar dapat membantu mengurangi kemerahan dan bengkak pada kulit penelitian telah menunjukkan bahwa aplikasi air mawar secara teratur dapat membantu memperbaiki warna kulit dan mengurangi efek peradangan pada kulit wajah air mawar yang disebut juga rose water berasal dari hasil rebusan kelopak bunga mawar mempaat air mawar untuk wajah mengurangi kemerahan pada kulit wajah membantu meredakan efek iritasi kulit mengobati jerawat di wajah membuat kulit kencang tampak lebih awet mudah melembabkan kulit wajah membantu mengembalikan keseimbangan pH kulit wajah membersihkan kulit wajah inilah manfaat utama air mawar membantu membuat wajah lebih glowing manfaat air mawar membantu melembabkan dan menyeimbangkan pH kulit wajah mungkin juga air mawar bisa membuat wajah glowing apakah air mawar bisa memutihkan kulit? ya bisa lah dengan rutin memakai air mawar ini nah untuk cara meraciknya guys kita sudah siapkan ya ini tepung beras sekitar 1 sendok makan atau sesuai dengan kebutuhan kalian ya kemudian kita bisa tambahkan air mawarnya kita nggak ukur ya guys air mawarnya nggak diukur kita aduk-aduk dulu kemudian tambahkan sedikit-sedikit sampai berbentuk seperti pasta sedikit lagi jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya guys ini sudah cukup ya ini terasa wangi guys terasa air mawarnya racik yang ini bisa membuat wajah lebih cerah menghilangkan flek hitam dan bintik-bintik hitam pada kulit wajah nah setelah seperti ini kita akan aplikasikan pada wajah ya seperti ini guys setelah dioleskan setelah dioleskan merata pada wajah kita diamkan selama 10 menit kemudian dibilas menggunakan air bersih dan menggunakan sabun favorit kalian yang cocok di wajah kalian ya guys ini bisa digunakan tiap hari ya atau kalau gak sempat bisa digunakan 3-4 kali sehari ini bisa digunakan pagi ataupun malam hari guys oke nah cukup gampang kan untuk membuat wajah lebih glowing dengan hanya menggunakan tepung beras dan air mawar tak perlu membeli skin care yang mahal-mahal ya guys ya cukup mencoba racikan ini insyaallah kulit kalian akan lebih tampak lebih cerah putih dan black hitam akan segera rontok nah guys selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya